Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan atau meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Melanjutkan dari part sebelumnya, dimana saat ini kita pun dipeliarkan dengan keadaan di Blooming I Feel Secret Harim. Di sana terdapat banyak orang yang mencoba untuk masuk. Dan di tengah kondisi yang ada, ada Sasok Ngening Feng yang kini mencoba untuk masuk seorang diri. Namun, ada petugas yang kini berkata, Aku minta maaf terlebih dahulu, situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku perlu berkonsultasi dengan atasanku. Ya, saat kemudian si petugas pun bergegas memanggil kaptennya. Kini kapten bertanya, ada masalah apa? Di sana petugas mengatakan ada seorang pemuda yang ingin masuk Secret Rim Sandirian. Kapten yang mendengar itu, kemudian berkata, Apakah kau sedang bercanda? Biro Manajemen baru saja mengeluarkan aturan bahwa memasuki Secret Rim harus dipimpin oleh Guil Formal, dengan setidaknya 5 orang dalam satu parti. Jika tidak, masuk tidak diperbolehkan. Apakah kau sudah melupakan itu? Petugas yang mendengarnya kini berkata, Aku tahu, tapi pemuda itu dia punya izin khusus yang dikeluarkan oleh Biro Manajemen, memungkinkan dia menjelajahi Secret Rim seorang diri. Kapten sangat terkejut melihat itu. Kemudian kapten terus mengecek keaslian dari kartu ini. Dan dengan begini, dia pun sadar jika ini benar-benar asli. Dia kemudian bertemu dengan Ning Feng dan mengatakan, Terima kasih telah bekerjasama dengan pekerjaan kami. Kami telah memperifikasi izin Anda dan Anda dapat melanjutkan. Ning Feng pun berkata, Yah, saya menghargai itu semua. Kemudian Ning Feng mulai melangkah. Dari tengah kondisi yang ada, kapten pun hanya bisa berkata, Siapa pemuda ini? Waktu penerbitan izinnya hampir sama dengan aturan yang baru saja terjadi, Ini hampir seperti dipersiapkan khusus untuknya. Petugas pun kini mencoba mengatakan, Apa mungkin pria itu inspektur khusus yang dikirim oleh petinggi? Si kapten pun sangat terkejut mendengar hal itu, Tapi petugas kemudian mengatakan jika dia hanya bercanda. Dengan segala yang terjadi ini, kapten kemudian berkata, Baiklah semuanya tetap waspada. Mari kita pertindak seolah-olah ada inspektur sungguhan di sini. Periksa di mana-mana untuk memastikan semuanya beres. Semuanya pun mengerti akan hal itu. Dan kita pun kemudian kembali dipeliharkan dengan Ning Feng yang berkata dalam hatinya, Untung, aku sudah menyebutkan pada senior Feng sebelumnya. Jadi aku mendapatkan izin khusus dan hak untuk masuk secret room seorang diri. Ning Feng kemudian terus melangkah dan dia pun menemukan Tangga yang sangat tinggi sekali dan ada rantai banyak terpasang di sana. Ning Feng kemudian bergegas menatap itu. Dan tanpa pikir panjang, Ning Feng lantas langsung melangkah begitu saja. Pelangkaan benar-benar efektif. Ning Feng kini berusaha untuk memecahkan formasi yang ada. Dan kini, dia pun terus saja melangkah dengan kecepatan tingginya. Ning Feng kemudian mendarat di sebuah titik. Dia kemudian tahu jika ini terlihat sangat tinggi sekali. Dan tidak lama kemudian, dia pun melihat adanya sesuatu yang sangat aneh. Dimana dia melihat adanya mahluk yang kini berdiri tegar di hadapannya dan datang ke arah si Ning Feng. Ning Feng mulai terdiam. Dan dia pun sadar jika ini merupakan hidden boss. Ning Feng senang akan hal ini karena ini sangat keren sekali. Ning Feng akan segera menyelesaikan ini dengan cepat. Namun ketika Ning Feng berkata seperti itu, tiba-tiba si mahluk pun mengatakan, Lord Agung, kenapa anda sendirian? Ning Feng pun sangat terkejut mendengar hal itu. Kini, si mahluk juga menegaskan, Meski aku tak lagi bisa melihatmu, Aku masih bisa merasakan bahwa engkau adalah Lord Agung. Kau mungkin tak mengenaliku. Aku pengikut setiamu. Ars Meg Hanning Dengan kondisi yang ada membuat Ning Feng berkata dalam hatinya, Lord Agung itu siapa? Apakah dia sedang berbicara denganku? Apakah dia ini salah mengira aku sebagai orang lain? Dipanggil Lord Agung oleh hidden boss. Apakah aku benar-benar punya aura evil god? Kemudian Ning Feng berkata kepada mahluk itu, Kenapa kau terlihat seperti ini? Si mahluk mendingan mengatakan, Aku tak bisa menjelaskannya. Kami diserang oleh pengikut lain dan menderita korban jiwa yang besar. Aku juga dibunuh oleh musuh dalam pertempuran itu. Tapi entah kenapa, Aku berakhir di sini. Dengan bisikan-bisikan aneh di pikiranku, Seperti penyiksaan mental yang kejam, Memicu dorongan untuk membunuh. Dusakan ini tidak terkendali sama sekali. Hanya dengan kedatanganmu, Aku tiba-tiba tersadar. Ning Feng yang tawakan hal itu kemudian berkata dalam hatinya, Saya ingat para pengikut Omnipotent God of Magic diserang. Apa mungkin Lord Agung menjadi sebutan lain untuk Omnipotent God of Magic? Keser kemudian si mahluk kembali berkata, Lord Agung apakah kau datang ke sini untuk menyelamatkanku? Ning Feng pun bingung. Dia mengatakan, Aku tak yakin tentang hal itu. Dan si mahluk, Sepertinya tampak kecewa. Kemudian Ning Feng mencoba untuk berkata, Maaf, Saya mungkin bukan Lord Agung yang kau bicarakan. Saya hanya seorang siswa yang dikirim dalam misi untuk membunuhmu. Mendengar hal itu membuat mahluk berkata, Untuk membunuhku. Hmm, Sepertinya, Kau di sini untuk mengakhiri penderitaanku dan aku. Sangat legakan hal itu. Dan ingin kondisi yang ada membuat Ning Feng semakin bingung. Kemudian mahluk kembali berkata, Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi sepertinya kau kehilangan sebagian ingatanmu. Namun aku tidak akan mengakui kesalahanmu. Bahkan jika kau bukan Lord Agung, Kau tetaplah seorang yang punya hubungan yang sangat dekat dengan Lord Agung. Kau ahli segala hukum yang hebat, Omnipoten God of Magic yang terhormat. Ning Feng pun akhirnya mengerti akan semua ini dan berkata, Jadi kalau begitu, Profesiku memang benar. Aku adalah Omnipoten God of Magic. Kini mahluk pun berkata, Yah, Aku tidak mungkin salah. Tolong bebaskan aku. Ning Feng kemudian mengatakan, Apakah ada cara lain untuk mendapatkan elemental emblem selain membunuhmu? Di sini si mahluk tidak yakin akan hal itu. Dia juga berkata, Jangan khawatir untuk membunuhku, Tuan. Kematian mungkin melegakan bagiku. Ning Feng mulai terdiam dan bingung dengan situasi yang ada. Setelah itu Ning Feng mengatakan kepada si mahluk, Apakah kau punya keinginan terakhir? Si mahluk pun berkata, Hmm, sudah lama sekali aku tak melihatmu. Jika kau bisa bicara lebih banyak lagi, Aku akan mati tanpa penyesalan. Ning Feng mengerti akan hal itu, Dan mereka pun mulai berbincang. Di sana, Si Ning Feng menyuruh mahluk menceritakan tentang masa lalu padanya. Si mahluk lantas berkata, Saat itu, Si lor sering bertransformasi menjadi wujud manusia, Dan datang ke alam fana untuk bermain bersama dengan mereka. Meskipun mereka tahu, Jika si lor merupakan lor agung, Mereka harus pura-pura tidak tahu. Itu cukup menyakirkan. Ning Feng berkata, Jika terdengar seperti bukan Tuan yang cukup baik. Setelah itu, Makhluk kembali berkata, Kau bisa dibilang dulu kau adalah jiwa yang bebas. Kami sangat senang menghabiskan waktu bersamamu, Seperti sekarang tanpa tekanan apapun. Lor agung bisa ceritakan dirimu yang sekarang. Ning Feng berkata, Jika tidak ada yang istimewa, Dia hanya belajar, Naik level, Dan bermain game jika ada waktu. Si mahluk terkejut mendengar adanya game. Dan dengan kondisi yang ada, Ning Feng mencoba untuk mengajarinya, Tapi karena tidak ada koneksi, Dia gagal melakukan hal itu. Singkatnya, Waktu pun hampir habis, Dan mahluk pun senang berbincang dengan Ning Feng. Ning Feng mulai saling memandang ke arah si mahluk itu. Kemudian Ning Feng pun berkata, Han Yin, Jika ada kesempatan di masa depan, Aku akan mengajakmu bermain game. Han Yin yang mendengar itu, Kemudian berkata, Itu hanya sebuah janji, Sama seperti sebelumnya, Ketika kau biasanya mengunjungi kami di alam fana. Kemudian tanpa pikir panjang, Ning Feng bergegas membunuh Han Yin dengan satu tebasannya. Han Yin kemudian tampak terdiam, Dan dia juga mendapatkan banyak emblem di hadapan. Sementara di tempat yang berbeda, Terjadi perbincangan yang serius antara para petinggi. Di sana salah satu di antara mereka mengatakan, Ternyata, Memang ada skill tingkat tinggi di Secret Harim tingkat tinggi, Namun dengan kekuatan kita saat ini, Kita tak bisa menaklukannya. Yang lain juga mulai berkata, Kalau begitu, Mungkinkah kita menyewa misterius power khas untuk membantu kita, Menaklukkan Secret Harim tingkat tinggi itu. Senior Feng yang ada di sana kemudian berkata, Aku sudah bertanya, Tapi misterius power khas tidak tertarik dengan kerjasama seperti itu. Kemudian rekannya pun berkata, Di saat seperti ini, Bukankah misterius power khas harus berdiri bersama semua orang? Mereka bertindak sepenuhnya berdasarkan kepentingan mereka sendiri, Dan tidak terikat pada batasan apapun. Apakah menurut Anda itu tidak apa-apa? Dengan kondisi ini membuat, Si Senior Feng kemudian berkata, Tentu Lao Fang, Saya akan segera mengundurkan diri, Anda dapat mengambil alih sebagai direktur, Gunakan metode apapun yang Anda punya untuk membujuk misterius power khas itu. Lao Fang pun kini berkata, Feng, jangan terlalu serius. Dan setelah itu, Senior Feng berkata, Ketika Peng Hei dan Gu Ying muncul dan mengancam keluarga ku, Semua orang mengatakan tidak mungkin, Aku telah mempersiapkan diri untuk mati, Tapi pada akhirnya, Misterius power khas dan Tuan Du lah yang membantuku. Sekarang karena ada hal yang menarik perhatian, Beberapa orang menjadi gelisah. Saya harap, Semua orang dengan jelas memikirkan hal ini, Bahwa misterius power khas tidak berhutang kepada siapapun di antara kita. Dengan kondisi yang ada yang lain, Mulai berkomentar dalam hati mereka. Cih, Hanya Lao Feng yang akan mengatakan hal seperti ini. Semua orang tahu karakter dari Lao Feng terlihat naif. Jika tidak, Segalanya akan menjadi kacau sejak lama. Setelah itu, Dia pun mulai berkata, Lao Feng, Kudengar kau bersiap menaklukkan secret rim tiga tinggi dalam beberapa hari. Lao Feng membenarkan hal itu. Kemudian sosok ini pun ingin bergabung dengan si Lao Feng. Yang lain juga mengatakan, Jika butuh prius, Aku akan ikut. Senior Feng, Apakah kau juga butuh seorang untuk membawa barang? Aku bersedia. Setelah itu, Senior Feng pun lantas mengatakan dalam hatinya, Demon spesial training dari bos memang sulit. Tulang lama ku perlu dua hari untuk pulih. Namun kemajuannya signifikan. Aku seperti orang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Dan dengan kondisi yang ada, Orang-orang sadar lagi, Jika Sener Feng kembali terbakar kelapanya. Sementara itu, Di tempat yang berbeda, Di ruang ganti profesi, Kita pun diperlihatkan dengan Ning Feng yang kini berhasil, Melakukan misi transformasi kedua. Dia pun kini memperoleh keterampilan pasif mystical barrier, Dimana dia kebal terhadap semua keterampilan deteksi. Ning Feng kemudian berkata dalam hatinya, Ingatan yang saya peroleh dari endgame relik pada dasarnya akurat, Omnipotent God of Magic jelas bukan evil god sama sekali. Dia hanya ingin hidup sesuai dengan kesukaannya sendiri sama sepertiku. Kata Han Yin, Perasaanku identik dengan Omnipotent God of Magic. Mungkinkah itu karena sistem? Jadi, Apa sebenarnya hubungan antara sistem dan Omnipotent God of Magic ini? Dan kenapa Han Yin yang sudah lama meninggal, Menjadi hidden boss di Secret Rim? Selain itu Ning Feng juga berhasil mendapatkan Leontine Han Yin, Dimana ini berkualitas orange, Bisa upgrade, Metal Atribute plus 12, Casting Speed 15%, Dan punya mantra dukungan, Solid Ice World dan Ice Burst. Spirit Han Yin telah diberkati oleh Divine Power, Dan bukannya menghilang, Ia akan menempel pada Leontine ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-21 berakhir sampai di sini.